Halo Rek Halo Rek Pemirsa dimanapun berada Aku sekarang ada di kawasan GWK di Bali Mau bahas mengenai pekerjaan Kemarin ada yang komen dari Malang Aku mau kerja di Bali Ini karena grimis teman-teman Sambil santai Kita ngobrolnya sambil makan Telur dikasih bumbu santan Sama pecel Sama nasi jagung khas Jawa Enak banget Rek Oh iyalah lipasote Mangan Rek Seperti itu Yuk Rek Mungkong Mampak Oke Rek Jadi Membahas komentar Pertanyaan dari Teman yang di Malang Itu ada yang nanya Mas aku pengen kerja di Bali Tapi gak punya ijazah Dan dia mau kerja jadi tukang Aku udah bales di komentar Supaya dia bisa DM aku Nanti Biar aku bisa kabari gitu loh Kan gak enak kalau Bahasnya dikomentarkan Apalagi privacy ada nomor juga Gitu Aku mau bahas pekerjaan apa sih Yang pas di Bali Tanpa pakai ijazah Nah biar teman-teman juga paham Di zaman sekarang ini namanya kerja itu harus pakai ijazah Iya loh Itu yang pertama Jika pekerjaan itu Kecuali di lapangan ya Kayak tukang Itu gak perlu pakai ijazah Kenapa kalian gak berpikir Mencoba Untuk daftar Gojek Grab Shopee Itu kan gak pakai ijazah Cuman pakai STNK SIM KTP Itu aja Sarat-sarat yang lain Itu bisalah dilengkapin Karena di zaman sekarang ini kan Sangat mudah ya Mencari pekerjaan Tidak kayak dulu Kita ikut orang Betul kan Sambil makan yore Cek nendak Maksudnya cek nendak Teman-teman tegang Kali ini makan pecel sama Telur Telur di bumbu santan Banyak sekali Dari Instagram Dari Instagram kita bisa nemukan Lawangan pekerjaan Bali Lawangan kerjaan pasar Badung Dan lain sebagainya Uwak ya rek Kalau kita mau Berusaha Pokoknya Jangan pernah Kalian ini Kalian ini Kalian ini Kalian itu Tidak berpikir logis ketika kalian itu menderita Atau Tidak berpikir jernih dan sehat Tidak berpikir jernih dan sehat ketika kamu itu lagi sakit Tidak berpikir jernih dan sehat Tidak berpikir jernih dan sehat Dan lain sebagainya Ada jengku Ada yang lain sebagainya Pokoknya Jadi segala sesuatu itu dicoba dulu Ditelepon dihubungi Kalian beli kuota aja bisa Masa telepon perusahaan aja Paling habis Tidak lebih dari 5 ribu Cuma nanya kerjaan aja Masa kalian gak bisa Yoto Jangan Jangan Apa ya Membebankan orang Tapi kalau aku Prisipku Selagi aku bisa bantu Pasti aku bisa bantu Kayak gitu Jadi Apakah bisa Kerja di Bali Tanpa jasa Bisa Sangat bisa Jadi Kalian kan punya saudara Punya temen juga Ya kan Kalau aku punya Apa namanya Channel juga Ke beberapa properti Jadi aku bisa lah Membantu kalian Kalau tanpa jasa Tapi itu ya beresiko Karena Ngajak orang kan Gak sembarangan Makanya Kalian dihubungi Pak aja dulu Seperti itu Jadi Mencari pekerjaan di Bali Susah atau gampang Tergantung niat kalian Kalau bagi saya susah Ya susah Bagi saya mudah Ya mudah Karena saya sudah melewati Fase-fase itu Kalian bisa nonton Di Video-video Yang sebelumnya Aku jeblok Makanya Kalian Ikut subscribe Channel Kali uang Ini video-video Saat durungi Video sebelum-sebelumnya Itu pasti kalian akan Dapat info-info Gitu loh Ini kalian tonton Cuma video Mencari pekerjaan Di Bali aja Kalian gak melihat Kalian gak melihat Bicari karyawan 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 karyawati Aku bisa kasih tahu Kalian harus Kalian harus Apa sih Iwes lali Aku Itu loh Ya itu vaksin Kalau vaksin kedua Kalian diwajibkan Swap Atau antigen Kalau bisa sih Sudah puster Kalian ke Bali Biar virus penyakit Gak tambah Masuk ke Bali Itu ya Kalau pekerjaan Apapun Kalian tanya pada saya Maaf dulu Oke jadi Buat kalian semua Yang mau kerja di Bali Silahkan Kamu Follow Subscribe terus Youtube channelnya Silovie Bagikan juga Ke teman-teman kalian Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Untuk kalian semua Sub indo by broth3rmax